Jubir Satgas Penanggulangan dan Percepatan COVID-19 Kabupaten Bali, Dr. Zamir Alfi menjelaskan, keempat warga berstatus orang tanpa gejala COVID-19 merupakan dari 11 orang berdasarkan hasil rapid test yang dilakukan beberapa hari lalu. Dan hasilnya reaktif mendekat penderita COVID-19, serta 7 orang lainnya melakukan isolasi mandiri. Namun mereka belum dapat dipastikan positif COVID-19, yakni masih menunggu hasil swab test 7 hari mendatang dan diharapkan semua pasien OTG hasilnya negatif. Jadi, karena kita kemarin di Tanah Abang melakukan rapid massal... Ada pun keempat orang tanpa gejala semuanya laki-laki, dan selama menjalani karantina akan terus dipantau kesehatan, serta diberi obat-obatan penunjang daya tahan tubuh agar lebih bagus, serta kegiatan positif lainnya. Sementara itu, untuk Kabupaten Bali sejauh ini masih berstatus zona hijau, atau belum ditemukan penderita positif virus corona. Boris Simbolon, SriwijayaTV